Saya tunjukkan Direkturat Polisi Perairan Polda, Sumatera Barat menggelar hasil pengungkapan 4 kasus yang berhasil ditangani selama Oktober tahun ini di Markas Subdirektorat Penegakan Hukum Polair Polda, Sumatera Barat Jalan Batang Araw, Pusat Kota Padang pada Senin Siang. Dari 4 kasus yang diekspos tersebut, ada satu kasus yang menonjol, yaitu Ijazah Kapten Kapal Palsu atas nama Toto Sugiyarto, Sang Nahkoda Kapal. Tersangka membawa limbah B-3 untuk campuran pembuatan semen ke pabrik PT Semen Padang. Menurut polisi, dokumen muatan limbah B-3 legal, namun Ijazah Kapten Kapalnya diduga palsu. Pihak Polisi Perairan Polda, Sumatera Barat yang mengecek ke Kantor Balai Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran atau BP3IP. Sebuah lembaga pemerintahan yang mengeluarkan Ijazah Pelaut memperoleh fakta bahwa tersangka tidak pernah bersekolah di lembaga tersebut dan tidak tercatat sebagai seorang pemegang Ijazah Kepelayaran atau Ijazah Pelaut. Namanya dengan yang ada di dalam barcode. Kemudian kita mengecek ke BP3IP, itu adalah lembaga pendidikan terkait yang mengeluarkan Ijazah Kepelautan. Kita cek ke sana, ternyata informasi dari sana itu tidak pernah mengeluarkan Ijazah tersebut dan atas nama ini tidak pernah mengikuti pendidikan di BP3IP. Untuk kasus ini ada seorang lagi kepala kamar mesin atas nama Fakhri Sani yang juga menggunakan Ijazah palsu. Keduanya dijerat dengan Pasal 302 Junto Pasal 117 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan Pasal 263 KUHP dengan rencaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Selain kasus Ijazah Pelayaran Palsu, ada lagi kasus lain yang juga diekspos secara bersamaan, yaitu kasus pencurian barang-barang milik Dinas Perikanan dan Kelautan Sumatera Barat dan kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu. Laude Jordi Anse melaporkan dari Padang.